Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan berbagi trik tentang cara membungakan bougainville yang tidak pernah mau berbunga. Saya akan menggunakan pupuk organik teknologi nano ditambah dengan imun. Untuk itu, simak video berikut ini tanpa skip. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel Gusti OKMD. Paten adalah pupuk organik teknologi nano hasil penelitian ahli pertanian selama 13 tahun telah teruji dan terbukti. Nutrisi dalam paten merupakan makanan siap saji, penyerapan dengan sistem vertikal atau tanpa proses fotosintesis sehingga bisa diserap secara langsung melalui akar, batang, daun, bunga dan buah. Dengan teknologi nano membuat unsur hara dapat tersimpan di jaringan tanaman, tidak menguap atau hilang. Ada dua jenis dalam pupuk paten ini, yang pertama adalah pupuk organik teknologi nano yang berfungsi untuk mempercepat masa panen, merangsang pembuahan di luar musim, meringankan biaya produksi, memperbaiki kualitas tanah, memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Kemudian paten imun yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri, virus dan jamur, meningkatkan kinerja paten 10 kali lipat, menghemat fungisida sampai 100%, menghemat pesticida sampai 80%, menghemat pupuk kimia sampai 80% hingga 100% pupuk paten ini semakin lama digunakan akan memperbaiki kualitas tanah. Manfaat pupuk paten ini sangatlah banyak seperti meningkatkan hasil dan kialitas produksi. Memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca yang sangat ekstrim, merangsang pembuahan dan pembungaan di luar musim, menjaga imunitas tanaman lebih lama, dan yang paling penting adalah memperbaiki dan menjaga unsur hara dalam tanah. Kali ini saya akan mencoba untuk mengaplikasikannya pada tanaman bougainville, bougainville ini tidak pernah berbunga selama 3 tahun. Untuk cara penggunaannya sangatlah mudah. Pada metode ini saya akan menggunakan metode pengkocoran. Siapkan 10 liter air putih bersih, Campurkan 1 sacet pupuk paten dan 1 skahet paten imun ke dalam 10 liter air bersih. Kemudian aduk hingga benar-benar tercampur. Terima kasih telah menonton! 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 Agar bougainville Anda rajin berbunga, lakukan hal berikut ini. Langkah awal untuk membungakan bougainville adalah dimulai dari media tanamnya. Sebetulnya bukan hanya bougainville, tanaman hias lain pun seperti anggrek juga butuh media tanam yang cocok agar subur dan berbunga. Makanya ketika menanamkan bougainville, pastikan anda menanamkan bougainville yang lebih baik. ini sudah pasti membutuhkan media tanam yang baik dan poros agar mendukung pertumbuhan dan pembungaan bougainville. Apa saja bahan untuk membuat media tanam atau media tumbuh tanaman hias bougainville? Bahannya cukup gampang, yaitu campuran tanah dan sekam mentah dengan perbandingan 1 banding 1. Kemudian perhatikan cara penyiramannya, rajin tidaknya berbunga tanaman bougainville yang Anda tanam tergantung kepada rajin tidaknya Anda menyiramnya. Tanaman hias bunga kertas ini sama halnya dengan tanaman lain, yaitu tetap butuh air untuk menunjang kehidupannya. Namun khusus untuk bougainville, Anda tidak perlu menyiram setiap hari. Sebab, jika Anda terlalu rajin menyiram setiap hari, bukannya berbunga, tetapi bisa menyebabkan kuncup bunga gagal mekar alias gugur. Apalagi air tergenang dalam pot, ini bisa mengganggu pertumbuhannya. Oleh sebab itu, Anda bisa menyiram tanaman bougainville setiap 2-3 hari sekali. Anda perlu cek kondisi media tumbuh tanaman hias ini sebelum menyiramnya. Coba pegang tanah lapisan bawah apakah kering atau lembab. Kalau media tumbuh masih cukup lembab, Anda tidak perlu menyiramnya, kemudian lakukan penyinaran. Hal yang paling penting agar bougainville mau berbunga adalah sinar matahari. Dengan cukupnya sinar matahari dapat membantu proses fotosintesis tanaman hias ini. Alhasil, bougainville akan cepat berbunga dan tentu saja bunganya menjadi lebat. Jadi, kalau mau bougainville berbunga, letakkan tanaman hias ini pada area terbuka yang mendapat cukup cahaya matahari dari pagi sampai sore, dengan intensitas 80% sinar matahari. Selanjutnya, lakukan pemangkasan bagian tanaman bougainville secara berkala. Selain untuk memperindah bentuk pohon, pemangkasan bagian tanaman bougainville juga akan merangsang atau mendorong munculnya bunga. Sebab setelah pemangkasan, bougainville akan mengeluarkan tunas-tunas baru, daun-daun, dan sekaligus tumbuh kuncup bunga. Jadi, pangkas secara berkala bagian-bagian seperti cabang dan ranting bougainville yang sudah tua, kering, dan tidak produktif. Pemangkasannya terutama pada bagian ujung ranting atau cabang terluar agar bentuk tanaman ini sekaligus rapi dan indah. Cara terakhir untuk membuat bougainville tetap produktif dengan bunganya adalah mengganti media tumbuh dengan yang baru. Biasanya setelah 2-3 tahun, media tumbuh bougainville sudah jenuh, keras, dan miskin unsur hara. Karenanya, Anda perlu mengganti media tumbuh dengan bahan-bahan yang subur seperti bahan pada saat membuat media tanam. Jika tanaman bougainville tumbuh langsung di tanah, maka setiap setahun sekali aplikasi pupuk organik agar media tumbuhnya lebih subur dan gembur. Dengan cara ini, bougainville yang Anda tanam akan berbunga dan berbunga terus. Sekian tutorial kali ini, terima kasih. Terima kasih telah menonton!